ya kembali lagi di channel Fishing Vlog Jepara nah ini adalah tahap kedua ini adalah tahap penghalusan ini saya pakai amplas ya ini saya pakai amplas ukuran 80 sedikit kasar biar bisa rata semua untuk teman-teman yang baru bergabung mohon dukungannya untuk channel ini jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis mohon dukungannya agar bisa melanjutkan ke tahap resin ya terima kasih ya ini sudah saya ratakan semua bagian luar tinggal bagian dalam kita balik dulu kita amplas bagian dalam biar rata semua ke saat pengeleman kertas dan lem bisa menyatu dengan sterofoamnya ya jadi seperti ini halus semua yang sisi-sisi sudut kita haluskan semua agar rapi setelah ini kita masuk tahap pengeleman ya kita sediakan kuas lem fog putih satu kilo ini murah harganya 20.000 satu kilonya kita masukkan secukupnya secukupnya saja terus kita tambahkan air setelah itu kita aduk sampai rata jangan lupa nanti kita kalau saya pakai kertas HVS yang lebih tebal kalau koran terlalu tipis menurut saya ini nanti saya bikin satu lapis saja saat pengeleman tidak perlu dua lapis atau tiga lapis ya ini kita masuk proses penembelan jadi harus kita kuas dulu sterofoamnya baru kita tempelkan kertas HVSnya ini saya potong kecil-kecil sangat lama sekali kalau kecil-kecil kalau nanti saya ganti yang lebih besar saya habiskan dulu yang kecil-kecil ini jadi seperti ini nah ini butuh waktu hampir satu hari tinggal saya sangat capek sekali ini nanti kita coba yang satu lembar satu lembar biar lebih cepat cepat ini saya pakai LPS bekas lumayan sudah kering ini nah ini bagian bawah saya rubah lagi eh tadinya segini kecil saya tambahin biar lebih besar biar lebih stabil peraunya ya ini saya coba satu lembar ya ini dari depan seperti ini agar nanti bisa memecah ombak lebih gampang jadi begini sterofoamnya sebelumnya sudah dibasai dulu dengan lem terus kertas HVSnya juga ini kalau sudah kita kuas lagi dengan lem agar lebih merekat sterofoam dan kertasnya jadi seperti ini semua sudah terlem dengan kertas HVS masih basah kita nunggu kering baru kita lanjut proses tahap selanjutnya ini saya pakai lakban kita lapisi lakban semua agar saat proses peresinan tidak tembus di kertas kita lapisi semua untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini mohon dukungannya untuk subscribe karena subscribe itu gratis ini agar saya lebih semat lagi melanjutkan tahap yang ketiga yaitu peresinan nanti jadi seperti ini kira-kira nanti kita lapisi full lakban biar aman biar aman nanti kalau fibernya bisa dilepas nanti saya lepas saja tidak usah sama sterofoam biar lebih enteng enggak terlalu berat jadi seperti ini bagian bagian bawahnya bawahnya itu bagian atasnya saya rubah lagi itu saya rubah lagi akan saya tinggikan itu saya kelotok kelotok saya lepas HVS nya nanti kita tinggikan karena terlalu pendek jaraknya cuma 15 cm kita nanti bikin 20 cm jadi seperti ini ini sudah saya tinggikan lumayan sudah lumayan tinggi ini ini sekitar 20 cm sudah aman kalau ada ombak yang lumayan besar nah ini bagian belakangnya rencana saya mau kasih mesin tempel jadi saya kecilkan sedikit kira-kira seperti ini jadi lebih tinggi dia nanti kita lem lagi bagian atas jadi seperti ini kita oleh si lem dulu styrofoam dan kertas HVS yang bagian bawah agar menempel semua terus kita tempelkan kertas HVS nya kita tekan agar merekat dulu setelah itu setelah itu kita lapisi lem lagi kita kuas lagi pasti dia akan merekat dengan sempurna nah itu terik lebih cepat daripada kita potong-potong HVS kecil-kecil itu sangat lama sekali satu hari nggak bakal selesai cuma ngelem kita ulangi seperti itu terus sampai selesai jadi proses ini lebih cepat ya ini tadi HVS nya kita cuma satu lapis terus kita lapisi lakban biar lebih cepat prosesnya lalu bisa teman-teman saat proses ini terkena sinar matahari biar lebih cepat keringnya agar esok bisa melanjutkan lagi ke tahap berikutnya jadi seperti ini kalau sudah terlapisi dengan kertas HVS yang bagian atas jaraknya berbeda jadi lumayan tinggi ini seperti ini ya ini bagian belakang saya potong untuk tempat juren saya potong kalau nanti kita manceng berdua tidak mengganggu saya kasih yang depan saja kita potong agar lebih luas tempatnya ini tempat jurennya kita bikin cuma dua jadi seperti ini ya ini sudah terlapisi semua full ini sudah aman dari air kalau semisal kalau semisal kehujanan atau apa sudah aman dari ayam-ayam yang suka notoli sterofum juga sudah aman tidak bakal ditotoli dari tikus juga aman jadi kalau bisa setelah ngelap langsung di lakban biar lebih aman semua seperti ini bagian bawahnya untuk mencah ombak untuk teman-teman yang baru bergabung mohon dukungannya untuk subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk melanjutkan ke tahap tiga terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih